Intro Baik teman-teman media di kesempatan saya hari ini Saya ingin mengambil berkenan dengan tindak lanjut dari hasil penelusuran aliran dana kasus Saudara Joko Candra Jadi setelah dilakukan penyelidikan terhadap objek prakara tentang aliran uang Yaitu yang menerima dan yang memberikan hadiah sesuai dengan red notice Red notice atas nama Joko Subiara Jandra Dan sesuai dengan surat penyelidikan yang dikeluarkan oleh Direkturat TV Corp Yang sudah kita lakukan yang pertama adalah kita mengklarifikasi atau memintai keterangan sekitar 15 orang Sudah berketerangan Kemudian yang kedua Kita penyidik sudah koordinasi dengan PPATK Untuk mengetahui pertandangan aliran dana Setelah kita mendapatkan itu Kemudian penyidik melakukan kelar perkara Ya tentunya kelar perkara ini Ini diikuti oleh selain dari penyidik itu sendiri Ada dari DIT Wasung Kemudian ada dari DIT Profam Kemudian ada dari Biru Wasidik Pariskrim dan penyidik Setelah kita melakukan beberapa perkara Bahwa dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Direkturat TV Corp Bahwa hasilnya kemarin pada hari Rabu Tahun 5 Agustus Kasus daripada ini Dinaikan menjadi tahap penyidikan Dinaikan tahap penyidikan Tentunya DITAP penyidikan ini Adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari Mencari wakilnya Mencari siapa yang melakukan Jadi intinya bahwa kemarin dari TV Corp itu melakukan penyidikan Kemudian setelah itu baru Setelah melaksanakan semua kegiatan penyidikan Penyidikan Dibilangkan Dan sekarang sudah naik kesidik Penyidikan Jadi konstruksi hukum yang terangkat tidak Medana yang dipersangkakan yaitu Dugaan penerimaan hadiah Oleh penyelenggaraan negara Terkait pengurusan Pengurusan Red Notice Atas nama Joko Seperti Atwa Jandra Yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 Seperti dengan bulan Juni 2020 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Dan pasal 2 Pasal 11 Pasal 12 suruh A Pasal 12 suruh B Pasal 13 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak-Tidak Korupsi Sebagaimana diubah Dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak-Tidak Korupsi Dan kita menunjukkan pasal 55 Jadi ini Teman-teman Tentunya nanti Setelah melakukan Sudah dilakukan Tidak-Tidak Penyidikan Tentunya nanti Penyidik Tidak-Tidak Korupi Daripada Apa yang sudah dilakukan Penyelidikan sebelumnya Dan kita tunggu saja Nanti bagaimana Untuk update berikutnya Kita sampaikan Apa yang dilakukan Penyidik selanjutnya Setelah kita menetapkan Bahwa kasus tersebut Penyidikan Tidak-Tidak Itu teman-teman Dan kemudian Nabi sampaikan bahwa Untuk kasus Tidak Kor ini juga Tentunya nanti akan kita Memeriksa semua Semua yang berkaitan Berkaitan dengan Apa yang telah di Kita lakukan penyidikan Semoga kita memiliki keterangan Yang terpenting Fatah hukum Dan raduga Tak bersalah yang terdepankan Itu untuk kasus Tidak Kor Dan kemudian Berkaitan dengan kasus Bidara umumnya Kasus Bidara umum Bahwa Saudari Adeka Yang sudah kita jadwalkan Surat panggilan pertama Tidak hadir Dan kemudian Sudah kita kirim Surat panggilan Yang kedua Yang rencananya Nanti akan kita Periksa Sebagai tersangka Di hari Jumat besok Tahun 7 Agustus 2020 Ya tentunya Kalau nanti misalnya Yang kedua Adalah tidak hadir Penyidikan bisa melakukan Upaya paksa Untuk menjemputan Dan yang bersambutan Untuk kasus itu Itu teman-teman Yang bisa kami sampaikan Untuk siang hari ini Berkaitan dengan update Apa yang Telah penyidik lakukan Berkaitan dengan Bidana umum Dan Bidana Topsi Terima kasih Tidak Tidak ada Apologi Apakah sudah Didapatkan Yang namanya saja Siapa yang menerima Alhamdulillah Kemudian Untuk Anjir Perkaitan Tidak hadir Agar ada Kemungkinan Apakah Surat itu Apakah sudah Dikertikan Diterima oleh Tidak 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 Dan Kemudian Datang dengan Surat panggilan Sudari Adika Sudah Ditalayakan Dan Kita berharap Karena juga Dari persambutan Menerim Surat juga Kebasi Bori Bahwa Adi Jumat akan hadil Makanya Walaupun Sambutan itu Menerim Surat Minta Penundaan Pemeriksaan Adi Jumat Besok Dan tentunya Tetap Secara Initerasi Melayangkan Pandinannya Untuk Dihadirkan Adi Jumat Keterangan Sebagai Tersangat Tidak Mereka Mereka Pemeriksaan Mereka Ketika Dari Pemeriksaan Mereka Kita masih Dalam Seorang Ketua Revitasi Dari Penyelaran Penyelaran Ini Masih Berjalan Nanti Ketua Kita Bisa Tahu Setelah Nanti yang kita tunggu dalam berita jangka. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih atas berita yang selalu.